Jumpa lagi bersama saya Donny dan di rumpur sampai kali ini kita lanjut ya di bagian yang berikutnya Di bagian yang ketiga masih dengan di websitenya Provinsi Nusa Tenggara Timur di nttprof.go.id Dan di kali ini kita masuk kembali ke halaman tentang NTT tadi Nah disini di sebelumnya kita sudah jelaskan secara umum ya tentang halaman ini Dan kali ini kita akan membahas tentang lambang daerah Nusa Tenggara Timur Disini ada logo provinsinya terdiri dari dua warna dasar yaitu warna merah dan juga warna ornamen kuningnya Dan angka yang tertera di bawah padi dan kapas yaitu 1958 Itu menandakan tahun berdirinya daerah ini menjadi sebuah provinsi Nah ini di tahun 1958 Nah ada apa saja di logo ini kita akan bahas ya Nah yang pertama adalah lambang komodo ya Ini kita tahu ya teman-teman semuanya mungkin teman-teman yang belum pernah ke pulau komodo Belum melihat secara langsung tapi komodo itu merupakan salah satu binatang khas yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Timur Tidak dimiliki oleh wilayah lainnya ya di dunia bahkan Dan komodo ini kemarin juga saya sempat kesana Sempat di ketemu juga di pulau Rinca Pokoknya kalau yang belum pernah ke Labuan Bajo segera kesana Kemudian yang berikut ya dari yang pertama tadi ada komodo Kemudian yang berikut Nah disini ada pohon beringin kecil ya di bawah komodo Pohon beringin ini melambangkan persatuan dan kesatuan ya pasti ya Yang berikutnya yang terlihat jelas juga disini ada padi dan kapas ya Ada padi dan juga ada kapas Nah ini melambangkan kemakmuran Sedangkan yang selanjutnya tombak Nah ini tombak ini ya kalau teman-teman lihat ya disini Tombak ada juga tali disini ya khas tombak ya Nah ini tombak melambangkan keagungan dan kejayaan Dan yang terakhir yang di sebelah atas ini ada bintang Nah ini melambangkan ketuhanan yang mahasiswa Oke nah ini adalah lambang daerah dari Provinsi Indonesia Tenggara Timur ya Dimana logo dari Provinsi Indonesia Tenggara Timur ini Memang dibagi ya Dibagi dua warna Warna dasarnya yaitu warna merah dan yang kuning Dan juga 1958 ini merupakan tahun berdirinya daerah Provinsi Indonesia Tenggara Timur ini ya Artinya menjadi sebuah provinsi Oke nah ini teman-teman bisa melihat disini Dan di setiap provinsi juga di Nusa Tenggara Timur juga memiliki simbol atau logonya tersendiri ya Atau lambang-lambang dan artinya sendiri Nanti kita akan lihat setiap kabupaten ya Maksudnya setiap kabupaten itu punya simbol logo daerahnya sendiri Nanti kita lihat di Rumpur Rampai edisi selanjutnya Oke kali ini mungkin sebentar saja ya tentang lambang daerah Supaya teman-teman bisa mengetahui juga arti dan simbol dari lambang daerah kita Nusa Tenggara Timur Oke itu tadi ya Rumpur Rampai kita bahas singkat saja ya Tentang lambang daerah dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Semoga ini bermanfaat Jangan lupa ya untuk nonton juga Rumpur Rampai edisi selanjutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax